Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Alna Channel Channel kesayangan teman-teman semua Dan pada video kali ini saya akan Men-sharingkan satu video Yang mungkin bisa jadi ini bermanfaat Bagi teman-teman yang saat ini sedang kebingungan Mau Memodifikasi Motornya yaitu Yamaha New Aerox 155 Connected Jadi pada video kali ini saya akan Men-sharingkan ya 4 receh lah Tapi yang juga bisa bikin motor Teman-teman semua itu menjadi Kece ya lebih keren Namun sebelum Kita lanjut ke videonya Bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton Dan menyaksikan video ini namun belum subscribe Atau baru nemu ya channel ini Dan belum bergabung Tolong bantu kami, dukung kami Dengan cara menekan tombol subscribe Like, share, dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru Yang ada di Alna Channel Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Membalas kebaikan panjenangan Dengan amal yang berlibat Karena amin amin Ya robat alamin Karena subscribe itu gratis teman-teman Dengan teman-teman menekan Tombol subscribe itu Menjadi ladang amal panjenangan ya Karena sudah membantu saya Dalam mengembangkan Dan membesarkan channel ini Langsung saja kita lanjut ke videonya Di depan kita sudah ada dua Ini ada Hager Spakbor kolong By TGP Terus yang depannya ini adalah Moodflap ya Untuk penahan anti lumpurnya Dua barang ini Ini nanti akan kita pasang di New Aerox 155 Connected Ini warnanya merah Sama ini Apa warna hitam Kita coba ya Buka dulu yang Spakbor Hager kolong By TGP ini ya Ini ada Cuman dikasih plastik Kayak gini teman-teman ya Ini juga banyak Ada terusnya TGP High Perform Moto Parts Produser Produsernya By PT Diana Batara Perkasa Indonesia Wah yang penas Ini ya Ini kodenya Hager All New Aerox Warna Hitam Langsung aja Kita gak usah berlama-lama Kita buka Oh ya Gimana kabarnya teman-teman Saya bawakan Semuanya Selandasat Dan keadaan Sehat Walaupun Tidak kurang sedikit pun Dan bagi teman-teman Yang saat ini Sedang Mungkin Sedang sakit ya Semoga Sekiranya diangat Penyakitnya Diganti dengan nikmat kesehatan Agar dalam Melakukan Aktivitasnya itu Kembali menjadi Normal Usainya di New Aerox 155 Connected itu Tidak ada Hager kolongnya Tentunya Ini akan menjadi catatan Biasanya itu Bikin Apa ya Kalau Kena hujan Kena bajak itu Akhirnya kita kasih Solusi Pake ini Yang sebenarnya Kan Dia sudah Hanya menyediakan Moodflap Bawaan dari dia Moodflap Dari Karet juga Warna hitam Tapi biar lebih Maksimal ya Buat nahan lumpurnya Biar enggak Ke belakang yang terlalu tinggi Itu ya Kita kasihkan Hager kolong Kayak gini Nah ini Tampilannya seperti ini Teman-teman Ya Halus semuanya Cukup rapi Terus disini Ini juga ada Look Ini ya Apa Logo Merknya Yaitu TGP Ada gambar Harimau Kalau ngomong bahannya Ini cukup Tebal Ini Seperti yang berban Dasar ABS Plastik ABS Cukup bagus Ini Dan ini Dibawakan Apa namanya Bautnya Tentu Ini akan menggunakan Baut Kebawaan Daripada Yamaha New Aerox 155 Connect Jadi bagi teman-teman Yang Lagi Cari tahu Apa Pengen Beli Hager Kolong Spakbor Plug Ini ya Ya bisa Lihat video Inilah Semoga bisa menjadi Gambaran Ternyata Hager kolongnya Seperti ini Hager Spakbor Kolongnya Seperti ini Bahannya Terus ini Presisi Ini nanti Ke atas Ke sebelah Kanannya Filter Jadi Ini nanti Kita Masukkan Ke Baut Yang Dibakai Oleh Filter Kalau yang Sebelah Sini Nanti Tidak Tau Ini Masuk Kemana Ya Kayak Gini Teman-teman Jadi Penampakan Seperti Ini Nanti Teman-teman Bisa Dapatkan Di Marketplace Di Toko Hijau Atau Toko Biru Kayak Gitu Oke Kalau Ingin Tahu Silahkan Ramekan Di kolom Komentar Untuk Untuk Minta Link Nanti Saya Sharing Kan Ya Kayak Keren Oke Kita Lanjut Ke Yang Kedua Ini Yaitu Otomotif Rubber Aksesori Spesialis Hayaidesu Ya Protect With Style Melindungi Dengan Gaya Yaitu Moodflap Daya Hayaidesu Ini Yang Terbaru Ya Yang Kita Pesan Warna Merah Langsung Aja Kita Buka Dulu Biar Nggak Lama Lama Ya Kita Buka Nanti Dipanggil Teman-teman Dipanggil Sama Mesin Cuci Selesai Mesin Cuci Oke Ini Dada Dimana Oke Langsung Kita Buka Ya Tampilan Depannya Seperti Ini Sudah Langsung Terlihat Ada Tulisina Hayidesu Sama Moodflap Kalau Di Belakang Ini Adalah Petunjuk Pemasangan Hayidesu Ya Penting Permukaan Yang Bersih Dan Kering Jadi Tentunya Yang Biasanya Menggunakan 3M Itu Harus Dipastikan Permukaan Yang Mau Dipasangkan Dalam Kondisi Bersih Dan Kering Nah Ini Ada Petunjuk Setelah Itu Ini Adalah Tipe Tipe Apa Namanya Unit Yang Tersedia Aksesuar Yang Tersedia Front Finder Front Shield Upper Front Middle Front Lower Front Break Reservoir Handlebar Ini Adalah Pengaman Pengaman Yang Siap Yang Mereka Tersedia Oke Langsung Kita buka Nah Ini Kayak Gini Kita Dapat Apa Aja Kita Dapat Stiker Hayidesu Terus Kita Dapat Kita Isikan Baut Clip Ya Kalau Yang Dari Bawaan Original Air Rock Itu Hanya Diklip Kan Ya Jadi Dia Sudah Ada Karet Yang Menonjol Jadi Tinggal Ditarik Aja Nah Kalau Ini Dikasihkan Bau Teman Biar Lebih Kokoh Mungkin Ya Terus Kita Dapat Mood Clap Itu Sendiri Ini Yang Tipe Terbaru Ya Teman Sekali Lagi Ini Adalah Mood Flap Tipe Terbaru Untuk Yamaha New Airlock 155 Connected Kenapa Kok Yang Baru Karena Yang Baru Itu Sudah Ada Garis Kayak Gini Aksen Garis Jadi Terkesan Lebih Stylis Lebih Sporty Juga Kayak Gini Kalau Yang Lama Itu Hanya Polosan Mungkin Polosan Nanti Terlihat Seperti Ini Tapi Kalau Yang Baru Kayak Gini Atau Tulisannya Hayidesu Tulisan Jepang Kanji Sama Hiragana Terus Di bawah Juga Ada Tulisannya Japan Quality Keren Jadi Tinggal Teman 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 Pilih Mau Dipasang Mudflap Nya Aja Sebagai Penahan Lumpurnya Atau Langsung Totalitas Menggunakan Spot Hager Kolong Ini Tinggal Selera Dari Teman Teman Kalau Saya Nanti Akan Saya Pasangkan Spot Kolong Ini Berikut Dengan Mudflap Yang Dari Bawaan Kalau Yang Ini Nanti Aja Waktu Saya Lepas Simpen Dulu Atau Dipasang Sekalian Juga Keren Kita Lihat Aja Nanti Oke Kayak Gitu Teman Teman Nanti Kita Lanjut Ke Video Proses Pemasangannya Ya Kayak Gitu Ini Proses Pemasangannya Ya Teman Teman Kita Lepas Ini Kita Ikut Ini Ya Kalau Yang Sebelah Sana Tadi Sudah Terpasang Masuk Ke Filter Ya Kalau Pemasangannya Cukup Mudah Sih Ya Tinggal Disediakan Cek Kunci Kunci 8 Ini Kunci Pas Nomor 8 Kita Masuk Sini Oh Ya Tapi Sedikit Trik Ya Teman Teman Biar Sini Tidak Gampang Poncel Atau Berbaret Ya Ini Saya Sediakan Solutip Apa Solatip Double tip Yang Busa Yang Cukup Tebel Ini Saya Taruhkan Sini Sama Yang Dialaskan Sini Kayak Sini Teman Tunjuk Sebentar Ya Sayang Dok Dilepas Kayak Gini Jadi Saya Taruh Dalam Ya Bermindungi Aja Biar Gampang Barat Kayak Gitu Teman Teman Ini Mungkin Nanti Bisa Diterapkan Juga Semua Teman Teman Langsung Kita Kencang Kan Aja Oke Kurang Kencang Kencang Kayak Gini Oke Cukup Kencang Oke Hasilnya Pun Cukup Cukup Terus Kita Pasang Untuk Cover Radiator Radiator Kita Pasang Cover Radiator Ya Seperti Gini Kita Kembalikan Lagi Ke Posisi Awalnya Oke Kalau Sudah Ini Sebelah Sini Kita Sama Ya Kita Kembalikan Lagi Kesini Sekiras Tampilannya Kayak Gini Ini Yang Pendek Kita Taruhkan Disini Teman-Teman Mau dirapikan Disini Juga Bisa Tidak Kelihatan Busa Penah 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 Tunjuk Sebelah Sini Kayak Gini Jadi Hasilnya Kayak Gini Tampak Dari Samping Ya Tampak Dari Samping Terus Ini Ya Aman Untuk Stun Di Sepak Bor Ini Pun Cukup Aman Ya Ini Sebelah Sini Ya Demikian Nah Hasilnya Jadi Ini Sebagai Menahan Menahan Dari Si Peratan Lumpur Penahaman Lumpur Saat Kena Becek Atau Kena Hujan Ya Demikian Video Yang Bisa Saya Sharingkan Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Penginspirasi Untuk Teman-teman Semuanya Yang Mungkin Mau Pasang Yang Mau Mungkin Mau Beli Terus Pasang Spak Bor Hager Kolong Untuk New Aero 155 Connected Bila Mana Ada Informasi Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kep Jahren Kep